Selamat menikmati. Bersama-sama dengan murid-muridnya, Judas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah Judas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga baik Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang farisi lengkap dengan lentera, suruh, dan senjata. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya, maju ke depan dan berkata kepada mereka, Siapakah yang kamu cari? Jawab mereka, Yesus dari Nasaret. Katanya kepada mereka, Akulah dia. Judas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, Akulah dia. Mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka ia bertanya pula, Siapakah yang kamu cari? Kata mereka, Yesus dari Nasaret. Jawab Yesus, Telah kukatakan kepadamu, Akulah dia. Jika aku yang kamu cari, Biarkanlah mereka ini pergi. Demikian hendaknya supaya genaplah Ferman yang telah dikatakannya, Dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, Tidak seorang pun yang kubiarkan binasa. Lalu Simon Petrus, Yang membawa pedang, Menghulus pedang itu, Menetakkannya kepada hamba imam besar, Dan memutuskan telinga kanannya, Nama hamba itu Malkus. Kata Yesus kepada Petrus, Sarukan pedang itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapak kepadaku? Maka pasukan prajurit serta perwiranya, Dan penjaga-penjaga yang disuruh orang Yahudi itu, Menangkap Yesus, Dan membelenggu dia. Lalu mereka membawanya, Mula-mula kepada Hanas. Karena Hanas adalah mertua Kayafas, Yang pada tahun itu menjadi imam besar. Dan Kayafaslah, Yang telah menasehatkan orang-orang Yahudi. Adalah lebih berguna, Jika satu orang mati, Untuk seluruh bangsa. Simon Petrus dan seorang murid lain, Mengikuti Yesus. Murid itu mengenal imam besar, Dan ia masuk bersama-sama dengan Yesus, Ke halaman istana imam besar. Tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu. Maka murid lain tadi, Yang mengenal imam besar, Kembali keluar, Bercakap-cakap, Dengan perempuan penjaga pintu. Lalu membawa Petrus masuk. Maka kata hamba perempuan penjaga pintu kepada Petrus, Bukankah engkau juga murid orang itu? Jawab Petrus, Bukan. Sementara itu hamba-hamba dan penjaga-penjaga baik alam, Telah memasang api aram, Sebab hawa dingin waktu itu. Dan mereka berdiri berdiang di situ. Juga Petrus berdiri berdiang bersama-sama dengan mereka. Maka mulailah imam besar menanyai Yesus, Tentang murid-muridnya dan tentang ajarannya. Jawab Yesus kepadanya, Aku berbicara terus terang kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan di ba'it Allah, Tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapakah engkau menanyai aku? Tanyailah mereka yang telah mendengar apa yang kukatakan kepada mereka. Sungguh, mereka tahu apa yang telah kukatakan. Ketika ia mengatakan hal itu, Seorang penjaga yang berdiri di situ, Menampar mukanya sambil berkata, Begitukah jawabmu kepada imam besar? Jawab Yesus kepadanya, Jikalau kataku itu salah, Tunjukkanlah salahnya. Tetapi, jikalau kataku itu benar, Mengapakah engkau menampar aku? Maka, Hanas mengirim dia terbelenggu kepada Kayafas, Imam besar itu. Simon Petrus masih berdiri berdiam. Kata orang-orang di situ kepadanya, Bukankah engkau juga seorang muridnya? Ia menyangkalnya, katanya. Bukan. Kata seorang hamba imam besar, Seorang keluarga dari hamba yang telinganya dipotong Petrus. Bukankah engkau kulihat di taman itu bersama-sama dengan dia? Maka Petrus menyangkalnya pula, Dan ketika itu berkokoklah ayam. Maka mereka membawa Yesus dari Kayafas ke gedung pengadilan. Ketika itu hari masih pagi, Mereka sendiri tidak masuk ke gedung pengadilan itu, Supaya jangan menajiskan diri, Sebab mereka hendak makan pasca. Sebab itu Pilatus keluar mendapatkan mereka dan berkata, Apakah tuduhan kamu terhadap orang ini? Jawab mereka kepadanya, Jikalau ia bukan seorang penjahat, Kami tidak menyerahkannya kepadamu. Kata Pilatus kepada mereka, Ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukum Tauratmu. Kata orang-orang Yahudi itu, Kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang. Demikian hendaknya supaya kenaplah firman Yesus, Yang dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya, Ia akan mati. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, Lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, Engkau inikah raja orang Yahudi? Jawab Yesus, Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri? Atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku? Kata Pilatus, Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat? Jawab Yesus, Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, Pasti hamba-hambaku telah melawan, Supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi, Kerajaanku bukan dari sini. Maka kata Pilatus kepadanya, Jadi, Engkau adalah raja? Jawab Yesus, Engkau mengatakan, Bahwa aku adalah raja. Untuk itulah, Aku lahir, Dan untuk itulah, Aku datang ke dalam dunia ini. Supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran, Mendengarkan suaraku. Kata Pilatus kepadanya, Apakah kebenaran itu? Sesudah mengatakan demikian, Keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang-orang Yahudi, Dan berkata kepada mereka, Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Tetapi pada kamu ada kebiasaan, Bahwa pada pascah, Aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu, Supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu? Mereka berteriak pulang, Jangan dia langgang Barabas! Barabas adalah seorang penyamu. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.